P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta didampingi kuasa hukumnya Ervin J. Lubis SH membuat laporan atas dugaan perbuatan mala administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Wali Kota Medan beserta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Kisman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Seibesitang No. 3 Seisek Kambing. D. Medan Petisah Medan Kamis 8 September 2022 siang mal administrasi ini menyebabkan P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC merasa sangat dirugikan secara material. Para pelapor dari P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang berkantor di Medan Ira Building Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok Jen No. 1 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang hadir di antaranya Direktur P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Mel Pelawi Seasisten Direktur P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Yusfik Ha Siregar dan Humas P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Ishak Siregar SH. Dugaan perbuatan mal administrasi dilaporkan setelah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan tidak ada memberikan balasan surat kepada P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC terkait surat permohonan peninjauan kembali tanggal 16 November 2021 dan menindaklanjuti surat permohonan peninjauan kembali kepada Wali Kota Medan melalui surat P.T. Sari Pembangunan Catur Karya Cipta tanggal 21 Februari 2022 dan 8 Maret 2022 Sampai saat ini juga Wali Kota Medan tidak ada memberikan balasan surat kepada P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC terkait surat permohonan tersebut Ucah Perfintuasa Hukum P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC Terhadap dugaan mal administrasi oleh penyelenggaran negara Wali Kota Medan beserta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sebagaimana yang diuraikan di atas maka P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC merasa sangat dirugikan secara material Berdasarkan dasar dan alasan dugaan perbuatan mal administrasi tersebut kuasa hukum P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC Irvin J. Lubis SH mengharapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima laporan mereka atas dugaan perbuatan mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Wali Kota Medan beserta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Memanggil para pihak yang terkait dengan laporan maladministrasi melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dari P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dan membuat rekomendasi sesuai wawenang dalam Substansi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Menurut Kuasa Hukum P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Angusin J. Lubis SH selaku badan hukum perseruan kliennya memegang hak atas tanah berdasarkan bukti hak sebagai berikut luas tanah 14.270M2 dengan bukti hak sertifikat hak guna bangunan atau SHGB No. 0, 1, 5, 1-1 tanggal 7 Mei 2019 Terdaftar atas nama P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang terletak di Jalan Asrama Komplek, Perumahan Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Selain itu luas tanah 47.000M2 dengan bukti hak sertifikat hak guna bangunan atau SHGB No. 05, 5, 5 tanggal 27 Agustus 1997 Terdaftar atas nama P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang terletak di Jalan Asrama Komplek, Perumahan Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Kedua objek tanah kepunyaan P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta telah dibuat penetapan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menjadi lahan tanah ruang terbuka hijau atau RTH secara sewenang-wenang Melihat sikap sewenang-wenang tersebut kuasa hukum P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC R. V. J. Lubis SH melalui Surat No. 10-APCKC-MDN-11-2021 2021 tanggal 16 November 2021 mengajukan peninjauan kembali kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Namun sampai saat ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan tidak ada memberikan balasan surat kepada P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta atau P.T. APCKC terkait surat permohonan tersebut Kami dari kantor hukum R. V. J. Lubis SH sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta menyampaikan surat laporan dan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Guna kepentingan meriksa adanya perbuatan dugaan maladministrasi yang merugikan P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta klien kami sebagai investor di mana objek tanah yang asetnya dalam bentuk sertifikat dijadikan ruang terbuka hijau tanpa memberikan ganti rugi sesuai dengan mekanisme Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang proses pengadaan tanah untuk kepentingan nomor Terkait adanya laporan dugaan perbuatan maladministrasi yang disampaikan kuasa hukum P.T. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta Angsvin J. Lubis SHK Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menurut ABID Siregar Esos akan segera dipelajari dan ditindak lanjutinya dengan melihat syarat formil maupun syarat materialnya apakah memenuhi atau tidak untuk dibawa ke dalam rapat perwakilan di rapat pleno penerimaan dan verifikasi laporan Dengan melihat substansinya apakah ini kewenangan atau tidak apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi akan ditindak lanjuti dengan meminta klarifikasi kepada pemkomedan kenapa kawasan tersebut menjadi lahan tanah ruang terbuka hijau atau RTH Menurut ABID Siregar Pemkomedan tidak boleh sewenang-wenang menentukan objek tanah orang sebagai simbol ruang terbuka hijau atau RTH tanpa mekanisme yang pas atau tanpa pemilik yang syah Kalau lahan tanah itu ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau atau RTH bagaimana prosedur dan mekanismenya apakah dengan sewenang-wenang misalnya pemkomedan bisa menetapkan suatu objek menjadi kawasan RTH tanpa konsultasi atau koordinasi atau musyawarah dengan pemilik objek tanah jadi mekanisme itu yang nantinya akan kita sampaikan kepada pemkomedan Nah hari ini kami sudah terima laporan ini tentu saya belum bisa menyebutkan apakah ini kami bisa ditindakkan atau tidak tapi paling tidak dulu kami pelajari dulu laporan Tapi kalau ini sudah memenuhi tentu kita akan ditindak lanjuti dengan meminta klarifikasi kepada pemkomedan saya bikin paswil kenapa pemkomedan menetapkan ini sebagai kawasan RTH lalu kemudian kalau ditetapkan itu sebagai kawasan RTH bagaimana prosedur dan mekanismenya apakah dengan sewenang-wenang misalnya pemkomedan bisa menetapkan suatu objek menjadi kawasan RTH tanpa konsultasi atau koordinasi atau musyawarah dengan pemilik objek jadi mekanisme itu yang terkait kepada pemkomedan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Abi Adi Siregar juga mencontohkan apabila tanah pemkomedan dikuasainya dan disebutnya sebagai ruang terbuka hijau atau RTH apakah bisa Abi Adi menjelaskan bahwa pemerintah itu justru harus menjadi regulator yang baik dan jangan mengambil tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dari Medan Sumatera Utara Tim Jurnal TV melaporkan